Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini, Sabtu, tanggal 15 Oktober, kita akan ngulik saham MAPI atau MAPI. Kenapa kita kulik saham MAPI ini, teman-teman? Karena saham MAPI ini sudah mencatatkan ATH, All Time High, harganya tertinggi sepanjang sejarahnya MAPI ini. Dan ini sudah kena kita ikutin dua kali bahasan di channel YouTube Profita ini. Mari kita lihat potongan video analisa saham MAPI di channel ini, teman-teman. Yang pertama, saham MAPI ini sudah pernah kita kulik pada tanggal 13 Juli. Kita kasih judul, bukan SMDR atau Friends, saham ini 4 hari turun tapi asing justru beli banyak. Jadi pada saat ini turun, nah ini 4 hari ini turun, ini asing beli banyak banget. Itu kita buat analisanya, itu yang pertama. Yang kedua, di saham ini juga pernah kita kulik tanggal 31 Agustus. Ini kita kulik doanya juga, kita sampaikan masih bagus dan kita kasih judul. Dikit lagi perfect uptrend nih, jangan sampai ketinggalan. Jelas sekali judul kita tentang saham MAPI ini, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kondisi saham MAPI pada hari ini. Kita akan menjawab pertanyaan, kalau sudah punya apakah sudah waktunya jual? Kalau belum punya apakah sudah waktunya beli? Nah, kita akan kulik saham ini lebih lanjut. Simak penjelasannya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat, kita hitung-hitung, teman-teman andekan mengikuti channel YouTube Profita ini dan mengikuti analisa Profita, maka kalau kita gunakan dari tanggal 13 Juli, gitu kan, misalkan di sini, maka ini sampai dari hari itu ke hari ini, gitu kan, itu potensi profitnya 31 persen, tentu bukan angka yang kecil, 30 persen dalam waktu 2 bulan, 2,5 bulan, gitu kan, atau 3 bulan mungkin. Nah, sementara kalau dari Agustus, tanggal 31, ini misalkan 31 kita belinya di harga tertingginya apa enggak, pada 31 Agustus, maka ini adalah profit 15 persen, 15 persen 1,5 bulan, wah ini cukup luar biasa, teman-teman. Jauh dibandingkan deposito atau reksadana mungkin, kan. Nah, itulah analisa channel Profita Institute. Sekarang kita kulik, kita bahas lebih lanjut bagaimana saham MAPI ini. Seperti biasa, zoom in, zoom out, cuman di video MAPI ini enggak perlu, kenapa ya? Karena kita sudah zoom in, zoom out di video sebelumnya. Kalau teman-teman ingin lihat videonya, bisa cek kolom deskripsi atau lihat judulnya di atas ini. Sekarang kita cek, teman-teman, rectangle-nya. Sekarang kita gunakan fase-fasenya ini pada saat naik, ini pada saat turun, ini pada saat naik lagi, ini pada saat turun 3 hari, ini naik lagi 4, ini dari bulan September. Kebelakangnya enggak perlu ya, karena sudah kita cek. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin membuka akun POS atau Palin Sekuritas supaya teman-teman bisa belajar bareng dengan saya, supaya tampilannya sama, menu-menunya sama, teman-teman enggak perlu bingung-bingung mengutak-ngatik lagi. Teman-teman bisa hubungi intan di 0813-3505-8305. Teman-teman nanti tinggal bilang, Jabri aja bilang, aku mau buka akun POS, mbak, gitu kan, nanti supaya dibantu. Teman-teman bisa kulik nomernya di layar ini atau di kolom deskripsi, teman-teman. Oke, sekarang kita kulik doanya dari tanggal 5 Oktober sampai tanggal 15 Oktober ada apa, kita cek saham MAPI. Kita cek all-nya terlebih dahulu. Ternyata, perhatikan, ada akumulasi gede dari all-nya, dari jumlah sekuritasnya pun juga iya. Perhatikan, yang belanja ini cuma berapa, ini cuma 15-an, sementara yang jual itu banyak sekuritas. Dari perbandingan 2 jumlah sekuritas ini aja, sudah terindikasi bahwa saham ini akumulasi, teman-teman. Ini saham saat naik akumulasi, saat turun bagaimana? Oh iya, asiknya bagaimana? Cek asiknya dulu, teman-teman. Asiknya jelas, top 3-nya akumulasi amat sangat gede, gitu kan. Top 3-nya ini akumulasi juga. Maka bisa kita katakan, kita tulis, pakai menu annotation. Di sini ini ada akumulasi gede, teman-teman. Nah ini, ini ada akumulasi. Kemudian saat turun ada apa? Dari tanggal 22 September sampai tanggal 4 Oktober, kita cek. Asiknya saat turun ini ternyata ada akumulasi gede banget, teman-teman. Dan perhatikan, ada yang beli tanpa jual. Sekuritas AI, 14 miliar. Nah tentu bukan hal biasa kalau harga saham turun, asik beli gede tanpa jual, teman-teman. Iya kan? Kemudian all-nya, top 3-nya dia juga akumulasi. Jadi, ya akumulasi, ini akumulasi kecil. Jadi pada saat turun pun ini ada akumulasi, teman-teman. Atau bisa kita katakan ini periodenya turun semu, teman-teman. Kenapa turun semu? Ya turunnya bohongan, gitu kan. Karena saat turun, nggak ada distribusi, malah justru ada akumulasi. Maka ini turun semu. Kita nggak usah cek yang ke belakangnya. Teman-teman silakan cek sendiri, belajar sendiri. Cek juga bagaimana periode-periode ini. Kesimpulannya adalah saham MAPI ini masih cakep, gitu kan. Masih cakep, gitu kan. Sekarang doanya sudah kita simpulkan, masih cakep. Sekarang kita cek bagaimana teknikal analisanya, teman-teman. Iya, sebelum cek teknikal analisanya, saya ingin sampaikan bahwa bagi teman-teman yang masih baru, masih belajar saham, masih nol putul tentang analisa saham, teman-teman, saya ingin sampaikan bahwa di Profita itu ada privat class, di mana privat ini membahas semuanya mulai dari definisi saham, hingga bagaimana cara menganalisa saham secara komprehensif, termasuk juga ada materi money management dan school case trading. Kenapa privat di Profita, teman-teman? Ada beberapa keunggulan privat di Profita. Yang pertama, materinya disampaikan dengan bahasa membumi. Kita menggunakan istilah-istilah seberhana yang mudah dipahami oleh siapa saja. Jadi, nggak perlu takut, teman-teman, kalau masih baru, masih nol putul tentang saham. Yang kedua, waktunya fleksibel dan one-on-one. Jadi, tim Profita ada beberapa orang, teman-teman nanti akan diberikan nomor kontak mentornya, kemudian teman-teman bisa janjian. Jadi, kapan nih saya bisa mentoringnya, bisa janjian? Karena enak nih, satu orang, satu mentor. Satu peserta, satu mentor. Jadi, teman-teman bisa bebas untuk belajarnya. Yang ketiga, materinya berupa video, yang mana video ini tentu bisa diulang-ulang dan durasi videonya itu dibuat pendek-pendek antara 3 sampai 12 menit. Jadi, teman-teman nanti bisa belajar sambil di kendaraan, sambil istirahat makan siang, dan seterusnya. Yang keempat, ada rekaman sesi mentoring. Dan rekamannya ini akan diberikan kepada peserta. Jadi, kalau teman-teman lupa materinya, kemarin bahasanya apa, gimana diskusinya, teman-teman bisa buka lagi rekaman sesi mentoring. Dan yang paling menarik, nomor lima dan nomor enam, ada jaminan bisa analisa hingga cuan. Karena teman-teman akan dijamin mampu melakukan analisa mandiri, mulai dari milih saham sampai analisa hingga cuan. Kalau itu nggak terjadi, maka uang akan kita kembalikan 100%. Menarik bukan? Tidak itu saja, ada banyak fasilitas juga di Privat Profita. Yang pertama, free channel rekomendasi saham harian. Jadi, di Profita itu ada channel telegram yang bersih saham-saham yang layak, dianalisa lebih lanjut. Teman-teman tinggal nyomot satu, dua, dianalisa sendiri, kemudian tentukan dengan tipikal personal. Teman-teman bisa tentukan beli atau ditinggalkan. Yang kedua, free joint live trading Profita. Jadi, di Profita itu ada live tradingnya. Teman-teman bisa nanti gabung. Kita live trading secara online. Teman-teman bisa belajar bagaimana mengenai saham pada saat bursa sedang berjalan. Yang ketiga, free konsultasi personal dengan tim Profita. Teman-teman sudah punya kontak person mentornya, teman-teman bisa jabri-jabri tanya-tanya tentang anak sesaham. Aksikan. Yang keempat, free update materi baru bila ada. Jadi, teman-teman jangan khawatir. Di Profita itu sekali bayar untuk seterusnya. Kalau ada materi baru, teman-teman akan dikirimin videonya, tidak perlu bayar lagi. Aksikan. Yang kelima, free join ruang diskusi Profita, yaitu grup telegram yang berisi alumni Profita. Teman-teman nanti bisa diskusi, bisa share pengalaman dengan trader sesama alumni Profita. Kalau teman-teman tertarik, silakan kontak 08213-789-5928. Teman-teman, demikian informasi tentang kelas privati Profita. Sekarang mari kita lanjut ngulik saham mapinya, teman-teman. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan, kalau sudah punya apakah waktunya jualan? Nah, ini ada beberapa opsi yang sudah punya. Yang pertama, kalau kita mengikuti Bollinger, dan teman-teman tipikalnya santai, waktu orangnya sibuk, tidak bisa setiap saat mantengkan HP atau laptop, teman-teman bisa ikuti Bollinger dulu. Bollingernya ini meskipun kemarin merah, tapi ini masih pegangan Bollinger atas. Jadi belum ada sinyal jual. Sinyal jualnya nanti tunggu pada saat merah dua berturut-turut dan lepas Bollinger. Itu baru jual. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, misalkan hari sering besok mau langsung jualan. Boleh. Dasarnya apa? Ada dasarnya. Apa dasarnya? Stokastiknya sudah di angka 91. Sudah sangat mahal. Boleh, teman-teman, kalau mau jualan hari sering besok. Misalkan jualan separuh dulu. Boleh. Jual semua juga boleh. Tetapi prinsipnya, karena doanya masih bagus, saham ini setelah teman-teman nanti jualan, jangan dilupakan. Atau mungkin kalau jualan disakan 1-2 lot deh. Supaya tahu nanti saham ini centilnya kapan lagi. Karena ini masih ada potensi untuk turun. Kenapa turun? Ya, karena stokastiknya sudah 90. Tidak mungkin dia naik terus sampai 101. Itu tidak ada ceritanya. Tunggu dulu. Nanti dia turun, beli lagi. Jadi, kalau sudah jualan, jangan dilupakan saham ini masih menarik. Karena doanya tadi menarik. Dan sekarang kalau kita lihat moving average-nya, ini sudah perfect uptrend, teman-teman. Dan baru perfect uptrend kemarin. Tanggal minggu kemarin, di Oktober. Maka masih ada potensi terus terbang lagi. Jadi, teman-teman yang sudah punya, mau jualan silakan. Tapi jangan dilupakan saham ini. Itu jawaban untuk pertanyaan, apakah sudah waktunya sinyal jual bagi yang sudah punya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan, kalau belum punya, apakah sudah waktunya beli? Kita perhatikan MA-nya. MA-nya ini sudah perfect uptrend. Jadi, kita tidak ada lagi bahasan sinyal beli dari MA, teman-teman. Oke, saat ini tidak ada bahasan sinyal beli dari MA. Dari ACE pun juga tidak ada. Kalau sudah tinggi banget, jauh dari MA13. Maka satu-satunya yang kita bisa gunakan sebagai sinyal beli adalah support resistance dan stokasting. Jadi, support resistance-nya, kalau kita ngomongin support, maka support-nya ada di bawah sini, teman-teman. Di 1020 atau di 1140-an ini. Ini support-nya. Resisten-nya mana? Sudah tidak punya resistance. Artinya, sudah di paling atas, tidak ada resistance, maafkan resisten apa. Maka kalau ada istilah resisten langit, ya saham-saham yang sudah ATH ini lah. Nah, ini istilahnya sahamnya resisten langit. Nah, jadi kalau teman-teman tertarik dengan saham-saham ini, menurut saya hari Senin besok nggak boleh. Kita langsung buru-buru ngejar HK gitu kan. Kita antri dulu aja, teman-teman. Mungkin bisa kita sebar antrian kita di harga 1140-an atau di 1020-an. Di area ini kita bisa mulai masuk. Sambil kita tunggu ruang untuk stokastik istirahat. Biar dia turun dulu, teman-teman. Dan polanya, kalau kita lihat MA-nya, polanya ini dia maka akan jebol MA20 dulu. Ada beberapa kali, ada beberapa kali dia jebol MA20, 1, 2, 3, 4. Sudah 4 kali dia turun jebol MA20, baru kemudian dia naik. Nah, jadi itu opsinya, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum punya, jangan HK, teman-teman. Bisa tunggu dulu saham ini di area 1140-an atau di 1020-an. Atau kalau menggunakan MA, teman-teman bisa antri di area MA20-an mungkin di harga sekitar 1100-an. Demikian, teman-teman, penjelasan saham MAPI ini. Saya tak bosan mengingatkan, perhatikan disclaimer dari akhir video ini. Demikian, semua bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih.